Kisah Abdul Malik dan Penyatuan Negara Islam Berbagai sumber sejarah yang membahas biografi Abdul Malik bin Marwan sepakat menyatakan bahwa ia termasuk tokoh yang paling cerdas, teguh, pemberani, dan rela berkorban. Abdul Malik berhasil membuktikan kualitasnya dalam mengelola dan mengatur negara. Ia tidak mengenal lelah dalam mewujudkan tujuannya dengan penuh keteguhan, tidak mengenal putus asa, dan tidak ragu-ragu dalam memimpin langsung berbagai pertempuran. Setelah bekerja luar biasa keras dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan keuletan, akhirnya Abdul Malik bin Marwan berhasil memulihkan persatuan dan kekuatan umat Islam, serta menumbangkan musuh-musuh umat Islam satu demi satu. Pasalnya, saat ia diangkat sebagai hadifah, umat Islam terbagi menjadi beberapa kubu. Pertama, kubu Abdul Malik bin Marwan yang kekuasaan utamanya membentang dari negeri Syam hingga Mesir. Kedua, kubu Abdullah bin Az-Zubair yang kekuasaannya membentang dari negeri Hijaz hingga Irak dan berpusat di Mekah. Ketiga, kubu Khawarij Al-Azharqah, pimpinan Nafi' bin Al-Azraq yang mendirikan sebuah negara di Al-Ahwaz. Keempat, kubu Khawarij Al-Najadat, pimpinan Najdah bin Amir Al-Hanafi yang mendirikan sebuah negara di Al-Yamamah yang wilayahnya membentang sampai negeri Yemen termasuk Hadro Maut dan hegemoninya mencapai taif. Kelima, kelompok Syia yang hampir mendirikan sebuah negara di Irak yang dipimpin Al-Mukhtar bin Abu Ubaid Al-Thakofi. Fenomena yang paling menampakkan perpecahan dunia Islam itu adalah berkibarnya empat bendera dalam ibadah haji tahun 78 Hijriah yaitu bendera Abdul Malik, bendera Muhammad bin Ali bin Abi Talib atau Muhammad bin Al-Hanafi'ah, bendera Najdah bin Amir, pemimpin Khawarij Al-Yamamah, dan bendera Abdullah bin Az-Zubair. Situasi dan kondisi itu tentulah memprihatinkan. Abdul Malik bin Marwan pun berupaya memperbaikinya dan memulihkan segala sesuatunya seperti sedia kalah sebab ia merasa paling pantas dan paling berhak menjadi khalifah jika dibandingkan dengan yang lain. Lagi pula, ia menganggap kekhalifahannya legal, sedangkan semua kubu lainnya berposisi sebagai pemberontak terhadapnya. Abdul Malik bin Marwan benar-benar memahami karakter konflik ini, sehingga ia sangat mahir dalam berinteraksi dengan kubu-kubu tersebut dan akhirnya mampu menumpas mereka semua. Ia merumuskan sebuah strategi yang cerdas untuk menghadapi semua kubu di kalangan umat Islam itu, yakni membiarkan mereka saling berperang satu sama lain, sehingga yang terkuat di antara mereka akhirnya melemah dan mudah ia tumpas. Kebijakan dan strategi ini sengaja diterapkannya karena ia menyadari. Kubu-kubu tersebut hanya memiliki tujuan bersama memusuhi dirinya dan pemerintahannya. Tetapi di antara mereka sendiri ada perselesihan gagasan, pemikiran, prinsip, dan tujuan. Maka, begitu Abdul Malik bin Marwan melihat hegemoni Al-Mukhtar bin Abu Ubaid semakin menguat di Irak, terutama setelah ia berhasil mengalahkan pasukan Abdul Malik dan membunuh jenderalnya Ubaidillah bin Ziyad dalam pertempuran Al-Khwazir. Pada tahun 67 Hijriah, Abdul Malik tidak segera membalas dendam terhadap Al-Mukhtar. Tetapi, ia justru membiarkan kubu Abdullah bin Ziyad yang menyerang Al-Mukhtar. Karena ia menyadari hegemoni Al-Mukhtar berbenturan dengan hegemoni Abdullah bin Ziyad yang tentu tidak akan membiarkannya berkembang. Prediksi Abdul Malik ini berbukti saat Musab bin Ziyad bergerak dari Basrah menuju Kufa untuk menumpas kubu Al-Mukhtar. Dengan strategi ini, Abdul Malik menyingkirkan salah satu musuhnya yang berbahaya tanpa perlu bersusah payah. Setelah kubu Al-Mukhtar ditumpas, Abdul Malik bin Marwan berpendapat, tibalah saatnya untuk menumpas dinasti Az-Zubair dan menghancurkan negara mereka. Tanpa menyerahkan tugas ini kepada kubu lain, Abdul Malik memimpin langsung pasukannya untuk bergerak ke Irak. Ia pun mengalahkan Musab bin Az-Zubair dan membunuhnya pada tahun 72 Hijriah. Kemudian ia mengirim jenderalnya yang terkenal, Al-Hajjad bin Yusuf Al-Thakofi ke Mekah guna menumpas Abdullah bin Az-Zubair. Operasi militer itu menuai keberhasilan pada tahun 73 Hijriah. Dengan demikian, Abdul Malik menyingkirkan musuhnya yang terbesar dan paling berbahaya. Ikhwal Kaum Khawarij Abdul Malik bin Marwan mengirim sebuah pasukan yang dipimpin Al-Muhallab bin Abu Zufruah. Salah seorang tokoh yang paling terkenal pada zamannya itu sudah sangat berpengalaman melawan Khawarij. Sehingga ia dapat mengelahkan dan mematahkan kekuatan mereka, serta menjauhkan ancaman bahaya mereka, paling tidak untuk sementara. Demikianlah berkat keuletan, kesabaran, dan kerja kerasnya, Abdul Malik bin Marwan sukses besar dalam memperkuat sendi-sendi negara Islam di bawah kepemimpinannya. Abdul Malik bin Marwan tidak mengenal sifat cari muka ataupun rasa ibah dalam menumpas setiap kelompok yang coba-coba mengeruhkan kejernian negara atau memberontak terhadap negara. Maka, ketika Amr bin Said Al-Ashdak melancarkan pemberontakan terhadapnya, ia tidak memberinya kesempatan lama-lama dan segera menumpasnya tanpa ampun. Hal itu dimaksudkan agar menjadi pelajaran bagi setiap orang yang berupaya memberontak terhadap negaranya. Betapapun kerasnya kritik terhadap Abdul Malik, ihwal tindakannya membunuh Amr bin Said. Kita harus melihatnya dari konteks periode yang syarat huru-hara dan pemberontakan itu, serta kecemasan yang melanda rakyat di sebagian besar daerah. Seandainya Abdul Malik tidak bertindak tegas dan komit, tentulah ia tidak sanggup memulihkan persatuan dan kesatuan negara. Politik membutuhkan kecerdasan berpikir logis, bukan emosi. Maka, keadaan daurat harus diatasi sebagaimana mestinya. Membunuh satu orang jauh lebih mudah dan kecil resikonya daripada timbulnya kekacauan yang merugut banyak korban jiwa seperti yang sudah-sudah. Dari sinilah, Abdul Malik bin Marwan berhak mendapatkan gelar Muwahidul Daulatil Islamiyah atau Pemersatu Negara Islam, sekaligus pendiri kedua dinasti Umayyah setelah Muawiyah bin Abu Sufyan pendiri pertamanya. Yang mengganggu stabilitas keamanan pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, pasca keberhasilannya mempersatukan negara tahun 73 Hijriah, hanyalah pemberontakan Abdul Rahman bin Al-Ash'ad. Kendati pemberontakan itu berbahaya, Abdul Malik dapat menumpasnya berkat kepiawayan dan kewaspadaan jenderalnya Al-Hajjad bin Yusuf Al-Faqofi, setelah melalui sejumlah pertempuran sengit.